10 Tahun Sudaputra Sulung Anjun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Polri Abdul Salim, Nisalwira Pratama, menjalin kedekatan dengan gadis pujaan Korinovian, yang ditandai ucapan ijab kabul pernikahan. Di depan petugas kantor urusan agama Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan di Gedung Surya Kencana Tangerang. Kekakan engkau dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Korinovian, dengan mas kawin logam mulia 5 gram dibayar tunai. Saya nerima nikah dan kawinnya Korinovian, di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Usai pengucapan ijab kabul, prosesi dilanjutkan dengan menggunakan tradisi adat Sunda. Kepada media Nisalwira Pratama menuturkan adapun persiapannya dilakukan selama dua bulan, seperti halnya diutarakan Naka BP Abdul Salim. Ya seperti biasa lah ya, yang mana budaya-budaya di kita itu seperti adat Sunda. Seperti tadi sudah dilihatkan pelaksanaannya. Ini tuh sebenarnya konsepnya nggak begitu mewah ya, cuma memang kita mengundang lebih banyak teman-teman aja, teman-teman rekan-rekan dari orang tua juga sama. Sebenarnya ini kita persiapan nggak banyak ya, tapi sampai nggak banyak, cuma kurang lebih dua bulan. Jadi ya Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Pasangan pengantin Nisalwira Pratama dan Korinovian menceritakan awal mereka menjalin hubungan kedekatan tepatnya 15 Juni 2012 hingga naik ke Pelaminan. Jadi historiennya kita ketemu tahun 2012, itu kelas 1 SMA. Kita berkomitmen untuk perpacaran itu tanggal 15 Juni 2012. Selama itu ya pasti ada putus nyambung, cuma kita nggak pernah lama ya, paling seminggu, cuma karena memang ego masing-masing lah dulu. Nani Herawati Ibunda membelai pria Nisalwira Pratama, sangat bersyukur dengan berlangsungnya prosesi pernikahan putranya, di mana sudah 10 tahun putranya menjalin hubungan. Kebahagiaan yang sama juga diucapkan AKBP Purnamirawan Abdul Salim. Sekarang kan jadi orang tua dia, teguh sendiri, kaun-kaun sendiri, kita hanya memantau aja. Sangat senang sekali, ini yang saya tunggu-tunggu, anak pertama saya melangsungkan pernikahan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawada warohmah, karena mereka sudah mengenal sekian lama, jadi kalau orang tua itu rasa khawatir itu sangat besar, dan Alhamdulillah hari ini bisa melangsungkan pernikahan. Saya hanya ngasih wajangan kepada anak-anak kami itu, agar menjaga, apa namanya, saling percaya, jangan saling curiga, untuk melangsungkan rumah tangga mereka ke depannya. Kebahagiaan juga terlihat dari adik kandung Nisalwira Pratama, Yulia Wiralestari, sudah 10 tahun menjalin hubungan hingga ke pelaminan, bukan hanya menjaga jodoh orang lain. Ya, seneng sih Alhamdulillah, udah 10 tahun kan, apalagi, menjalin hubungannya, akhirnya jadi juga, nggak jagain jodoh orang, ya, ikut bahagia sama dengan acara ini, gitu, maksudnya, jadi ikut ngerasain fight bahagianya. Resepsi pernikahan dihadiri para pensiunan Polri Angkatan Lido II, kerabat serta anggota Polri yang masih aktif, ditemui media AKBP Purnawirawan Sucipto, dan juga Komisaris Besar Polisi Harli Silalahi, memberikan wejangan untuk kedua mempelai. Tetap tingkatkan keimanan tentunya ya, ketika keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang mahu kuasa, semoga diberikan jalan yang terbaik di dalam keluarganya, dan tentunya dihindari dari segala marah bahaya yang ada. Dalam mengarungi kehidupan keluarga, tentunya banyak hal, yang harus dibenahi. Artinya kita harus bisa memilah dan memilih, sehingga kegiatan menjadi keluarga yang sakinah mawadahwarohma dapat terwujud dengan baik. Ucapan selamat juga diutarakan para tamu undangan, mereka mendoakan semoga kedua mempelai Nisalwira Pratama, dan Korinovian menjadi keluarga sakinah mawadahwarohma. Selamat kepada kedua mempelai, dan khususnya juga kepada keluarga daripada Bapak AKBP, Purnawirawan Salim. Sukses terus, sehat terus, jaya selalu. Selamat merayakan hari jadinya, pernikahan putra dari Pak Abdul Salim. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohma. Semoga hari ini melaksanakan pernikahan, semoga bahagia dunia akhirat, sakinah mawadah, dan selalu cepat diberikan keturunan. Selamat menempuh hidup baru, doanya supaya langgang rumah tangganya, sampai kakek nenek. Teruntuk putra putri dari Bapak AKBP Abdul Salim, selamat menempuh hidup baru, semoga sukses, segera diberi memohongan, dan selalu dalam rinduan Allah SWT. Dan semoga juga, silaturahim kita di keluarga kepolisian, selalu terjalin, bila mana kita ada kegiatan-kegiatan apapun, kita saling menghabir, sehingga kita bisa reuni. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Sebagai orang tua mempelai AKBP Purnawirawan Abdul Salim dan Nani Herawati, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doanya kepada para kerabat, saudara, dan tamu undangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, saudara, teman-teman, atau teman sekantor ya, seluruhnya lah ya, yang tidak disebut namanya satu-satu. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kehadirannya, dan acara ini bisa lancar. Saya sebagai keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara, teman, kolega-kolega kami semua, teman kantor, teman di main, di mana-mana. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk meluangkan waktu ke acara resursi putra kami. Semoga ini awal yang pertama untuk anak kami melangkah masa depannya. Untuk kedua orang tua, saya ucapkan terima kasih, karena memang sudah mendukung acara ini, dengan memberi redo, memberi risiko juga. Untuk teman-teman semua, terima kasih juga sudah sebagian waktu, walaupun memang ini di weekend, sebenarnya lebih banyak acara dengan keluarga, soalnya teman-teman pribadi pun sudah punya anak istri juga. Ya terima kasih ke mama papa, karena sudah menggelarikan acara ini, dan tamu-tamu undangan yang sudah datang. Yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang sudah hadir lah ya, dengan acara-acara bisa lancar. Terima kasih telah menonton!